Selamat pagi lor, saya lagi ada di rumahnya Pak Ju, ini salah satu guru saya ini Saya diam-diam kesini nih, pagi-pagi gak bisa tidur langsung kemari ini Jadi saya belum tidur dari 2 malam 3 hari Nah, ini saya kemari, mau lihat lagi ngapa orangnya Diam-diam saja, sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe channel ini ya Salam Nandun Nyiram Nopomba Demek Demek-demeek Sengaja Tidak bisa tidur jadi kemari Ini orangnya Sudah Tuh, bisa nyewa lagi pelajaran Ambil 50 tahun di dunia ponsel Ini salah satu koleksi sitonya ini Kecil-kecil Sampai rawit Oke, mantep kan? Oh, jangan lupa ngopi dulu Ini orang yang mengagirkan nyasa Ini malah katanya kebenaran saya mau menggotongin sinensis yang besar Sampai jumpa di dunia ponsel 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 Ini namanya Stair Strap Blush Aspa Atau serut Sampai jumpa di dunia ponsel Pak Juunigipun berapa lama ini Sinensisnya Merawat sinensis ini 5 tahun Tapi dari sebesar ini Dari seklingking 5 tahun Sekarang sudah Setang motor lima tahun lagi berongsong cangkokan lohansung beras langsung beras bikin berapa cangkokan bah satu dua tiga empat caranya ngomong gimana Mbah setelah dikupas langsung dikumpus atau ini udah dikupas beberapa hari yang lalu jadi kayak gitu loh triknya untuk cangkok lhoansung itu nunggu kering dulu nunggu kering jadi dikupas dulu semua jenis semua jenis tanaman itu dikupas dulu ternyata lalu dibiarkan tanpa ditutup media dulu biar dia kering-kering lalu gimana dibungkus gitu Mbah pakai medianya pakai kokopit luar akar biasanya berapa lama ini langsung nyampe dua minggu dan satu bulan satu bulan baru keluar akar berarti motong cangkokannya sekitar berapa bulan dua bulan ya dua bulan udah udah bisa ini ya posisi akar sudah kuat ini memang sengaja ditaruh di tempat panas begitu kalau untuk perawatannya bagaimana Mbah ini Mbah ada medianya cukup tanah kemudian saja sama pasir semua tanaman sama saja ya ini lho daunnya lembut sekali ya kecil-kecil-kecil banget pakai pupuk apa dekastar fermentasian kalau pupuk putrikanya sering pakai apa memang ya ciri-ciri lohansung beras ini daunnya kecil nggak panjang seperti lidah burung ataupun jenis lainnya kalau mawar dia daunnya panjang lebih tebal seperti lohansung haiwan hampir sama kalau yang mawar kita lihat kita tengok yang cincuannya beda bedanya sangat lumayan kelihatan ini yang cincuannya cincuan daunnya seperti ini termasuk varian di lohansung yang bagus juga ya Mbah ya jenis-jenis-jenis jenis-jenis yang pertumbuhannya lamban biasanya dia disambung dengan bonggol lohansung apa Mbah yang cepat besar biasanya lidah burung kapsul yang cepat besar ini untuk sambungan ini jadi ini misalnya untuk nyambung bonggol kapsul ini dipotong sambung sisip Mbah ya sambung yang pucuk-pucuk seperti ini kayak gini ini proses pembesarannya sangat lama ini ini udah berapa lama ini tiga tahun baru segini gunungan posisi punggol dipotong tiga tahun segini lama sekali ya kalau dikronnya cepat besar mungkin kita mau lebih sempurna baru seteluncuk ini tiga tahun berarti dulu seberapa segini lah serokok mil ya ini kita di atas ini lho itu ada rekan saya itu di bawah ini hati-hati mau kejedut Mas nilur potongan ini saya mau coba buat setek katanya bisa cuma lama nih saya dikasih ini setekan ini karena belum mampu beli yang seperti ini ini beri sekali ini harganya ini jadi saya coba yang setekan ini gratis lho